Siapa yang gak suka sama iga bakar? Makanan yang satu ini emang banyak penggemarnya, termasuk aku. Nah, kali ini kita mau makan iga bakar, guys. Aku kasih tau dulu nih gimana cara bikinnya. Pertama-tama, oleskan panggangan dengan mentega, biar gak lengket. Letakkan iga pada panggangan. Oleskan kecap pada iga. Dan balikin iganya, lalu oleskan kecap pada sisi sebaliknya. Oleskan mentega pada iga, lanjut bakar iganya, guys. Jangan lupa dibolak-balik ya. Sesekali buka panggangan untuk memeriksa tingkat kematengannya. Kalau udah mateng, angkat iganya, garnish dengan daun selada, ketimun, dan tomat. Terus kita plating iga bakarnya, guys. Ini dia, ayam bakar. Nih, aku kasih tau ya prosesnya. Pertama-tama, letakkan ayam pada panggangan. Oleskan bumbu pada ayam. Balik ayamnya ya. Lalu, oleskan bumbu pada sisi lainnya. Jangan lupa nih dibolak-balik ya, guys. Biar bakarannya merata. Kalau bakarannya udah merata, letakkan ayam pada wadah. Terus, plating ayam bakarnya deh. Guys, sekarang kita lagi ada di raturan ayam kuf-kuf, guys. Dan ternyata ini menurutnya banyak banget. Gila, warnanya aja. Udah juara banget. Bener-bener, merepet, manfret, gak jepret, freet. Wow. Agaknya. Ini gak bakar, guys. Kenapa kamu geramatan begitu? Kayak pengen langsung gitu loh. Ambil aja, gak apa-apa, Shay. Langsung ya. Wow. Guys, lihat. Ya, ya, ya. Dari tadi tuh aku udah ngeliatin bumbunya, guys. Langsung kayak basah-basah gitu. Jadi wangit sekali loh, guys. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Guys, kayak lo awan banget gitu. Bener, guys. Lo awan. Ini, guys, lihat ya. Dia tuh bakarannya juga luar biasa banget menurut aku, guys. Dan ini aromanya wangi. Dan bumbunya gila. Bumbunya sih. Kecapnya. Lihat. Kamu harus lihat? Teksturnya tuh bener-bener kayak renyah sekali, ya. Aku suka banget karena mereka tuh proses pemasakannya tuh luar biasa banget. Guys, aku akan kolaborasikan dengan si sambal Anuburita Murinong ini, guys. Apa parah? Iga bakar dan cabai emang jodoh banget loh. Bener-bener endul banget, guys. Belum bukan. Apaan gilang? Kita lihat ya. Oh. Iga bakarnya mantep banget dengan sambal yang pedes dan menggelegar. Gimana gilang rasanya? Cocok. Rasanya cocok berkolaborasi kayak puzzle yang disatukan. Bener. Bagus banget. Bagus banget. Ini tuh kayak rasanya tuh guys. Gak ada yang aneh-aneh sama sekali. Aku suka banget sama bumbunya. Bumbu itu menyerap sama dagingnya. Aku juga suka banget. Dan di belawakkan, guys. Ini sih ancaman banget, parah. Nih. Ini tuh gak bisa satu. Gak bisa. Harus beberapa suap. Bismillahirrahmanirrahim. Belawakkan, guys. Iga bakar diduetkan dengan nasi uduk. Bikin lupa daratan, guys. Dimakan dengan nasi uduk. Rasanya bener-bener enak. Oh my. Kita unbok. Kita kolaborasiin pakai sambal gilang. Huh. Lihat ya, guys. Kalau kalian penasaran sama atrapi aku. Lihat. Aku juga ngiler gitu loh. Kalau ngeliat makan tuh ngiler. Terus. Wow. Lihat kaku. Ih, apa-apaan itu? Hey. Apa sih? Ini kurang permadani. Coba kasih aku. Kasih aku yang permadani gimana? Nih. Biar karabatnya kelihatan merah gitu loh. Oke. Gila. Eh. Dari warnanya. Belawakkan. Dari warnanya, guys. Lihat. Ngablenduk kan? Aduh gabrut gak tuh di mulut? Enak banget. Dagingnya kelas. Bumbunya kelas. Rasanya kelas. Aromanya ini, guys. Lihat. Luar biasa banget. Parah. Dan ayamnya ini bener-bener shimmering, shining, splendid, dan sparkling. Jadi guys, wow. Ui, ui, ui. Lezui, lezui, lezat. Ui, ui, guys ya. Parah. Ini dagingnya tuh bener-bener lihat. Kerapuhannya tuh bener-bener kayak seperti macam apa ya. Warnanya dong. Banyak. Kamu harus lihat banget. Tuh. Warnanya tuh nyatu banget dan ngeblend sekali. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Daging ayamnya bener-bener menyerap berbagai bumbu yang ada di dalam dagingnya. Lagi-lagi aku dipermainkan dengan ayam ini. Ayamnya guys, aduh gokil, gokil. Aduh, gusti. Endur, endur, gilang, gilang, gilang. Bumbunya gak ada yang bisa ngelakiin, sumpah. Gak ada. Kamu lihat. Ayam bakarnya pedas-pedas manis gitu. Ayam bakar ini gak main-main, guys. Dan bumbunya ini guys, menyerap ke semua permukaan ayamnya. Dan ini sih, menurut aku, aku jarang sekali ini menemukan ayam yang seenak dan segurih ini guys. Benar. Ayam bakarnya kita jodohkan dengan sambal biar makin nendang. Let's go. Berlokan guys. Jangan lupa bismillah. Selamat makan. Yuk. Ada kenikmatan maksimal di setiap gigitan. Ayam bakar ini gak bakalan bikin partner makan kita ngedumel guys. Ayam bakar ini bikin nafsu makan aku membuncah guys. Guys, jujur aku tuh kayak... Ini tuh ayamnya kayak dapat beasiswa gitu luar negeri guys. Kenapa lu kayak lembut banget gitu. Bener. Beli makan lagi guys. Duh enak banget. Makan ayam bakar dengan nasi uduk adalah sesuatu yang bikin ketagihan guys. Ayam bakar ini bikin nafsu makan aku membuncah guys. Oke guys. Nah sekarang kita lanjut ya guys. Kita akan nyobain ini. Ini ada empal krem mas. Nah empalnya liat. Teksturnya itu dia selalu kayak... Mengguyahkan hati aku guys. Mereka gak bercanda. Mereka gak bergura. Udah mereka gak ala-ala. Lihat. Renyah sekali. Belah makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu guys. Rasa empal gorengnya juara guys. Kalau ini ada nih kondangan guys. Abis. Ini pertama kali yang aku intra. Iya. Karena kenapa? Dia punya rasa bener-bener kayak gurih banget. Nih makin looknya. Gila kriuk-kriuknya pake nasi panas sih. Gila ya? Pake nasi panas sih. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ebo ini sambel geprek guys. Cobain dulu Gilang. Iya. Gue cobain ya. Gilang tes sambelnya mengudara oh dia. Parah. Coba. Ayo. Ayo guys. Guys ini mah. Wow. Ini paling enaknya. Pake nasi panas sama kriuk-kriuk yang tadi. Bener. Kita duetkan empal goreng dengan sambel yang juara ini. Jadi aku akan taburkan diantara semua ini. Tuh. Berlayer ya. Parah enak banget. Ya. Nih. Lihat Gilang. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Guys. Aku suka banget sama sambel yang terbarat. Ngehebos. Edun. Kalian yang di rumah aja. Jangan cuma ngeliatin kita makan terus guys. Pasti kalian udah pada ngiler kan. Nah buat yang udah penasaran banget. Tahu kita makan makanan ini dimana. Cus langsung berangkat. Dan follow kepoin Instagram. Ed Bikin Lapa. Terus TV. Semua infonya lengkap ada di sana. Pokoknya gak bakalan nyesel. Masih banyak menu dan makanan lainnya yang pas banget di lidah. Stay tune terus dibikin lapar. Laper terus. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax